As kirim bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza menjadi perbincangan hangat baru-baru ini. Pasalnya, negeri Paman Sem sebelumnya lebih banyak diam dan condong mendukung Israel. Simak berita selengkapnya setelah yang satu ini. Amerika Serikat AS telah mengirimkan bantuan kemanusiaan pertamanya ke jalur Gaza. Lebih dari 30 ribu paket makanan diterjunkan lewat udara oleh tiga pesawat militer AS, dalam operasi yang dilakukan bersama dengan Angkatan Udara Jordania. Presiden AS, Joe Biden, berjanji untuk meningkatkan bantuan ini setelah sedikitnya 112 warga sipil Palestina dilaporkan tewas. Ratusan orang tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga yang sedang berupaya mendapatkan bantuan di Gaza Utara pada Kamis, 29 Februari. Pengiriman bantuan lewat jalur udara ini terjadi saat seorang pejabat tinggi Amerika mengatakan bahwa kerangka kesepakatan untuk gencatan senjata selama enam minggu di Gaza sudah ada. Pada Sabtu lalu, beberapa pesawat angkut C-130 menjatuhkan lebih dari 38 ribu paket makanan. di sepanjang garis pantai wilayah Gaza. Operasi ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyalurkan lebih banyak bantuan ke Gaza, termasuk dengan memperluas aliran bantuan melalui koridor dan jalur darat. Negara-negara lain seperti Inggris, Perancis, Mesir, dan Jordania sebelumnya telah mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza, namun ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh Amerika. Para pejabat pemerintah mengatakan bahwa insiden tragis yang terjadi pada Kamis lalu telah menyeroti pentingnya memperluas dan mempertahankan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai respons terhadap situasi kemanusiaan yang mengerikan. Indonesia juga berencana untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada akhir pekan ini, yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan warga di jalur Gaza. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan penderitaan dan memperbaiki situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Nah itulah berita Palestina-Israel hari ini, simak terus berita perkembangan Palestina selengkapnya hanya di Dunia Update News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share, nonton juga video-video Dunia Update lainnya, yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar, sampai jumpa di video Dunia Update selanjutnya.